Berikutnya saudara seorang polisi dari unit resursa narkoba Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ditusuk saat hendak menangkap bandar narkoba. Pelaku tak berkutik saat digelandang ke Polres Oku Selatan. Bandar narkoba ini merupakan target operasi tas kepemilikan narkoba jenis ganja. Saat penggeledahan di rumahnya tersangka mengaku dalam keadaan mabuk dan mengonsumsi ganja. Akibat penusukan ini korban mengalami empat luka tusuk dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Kota Batu Raja. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal delapan tahun penjara. Penggerbekan dari Polres Oku Selatan, pelaku ini bersenuhi. Di sini ini suatu tempat setelah dilakukan pencarian, pada suatu tempat itu menggunakan sentral anggota ini. Terus pelaku yang sendiri ini sudah menyiapkan senjata tajam di tangannya untuk melukai anggota waktu melakukan penangkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!